Pemirsa, banyak artis dan selebgram yang terjerat prostitusi online di tengah rai karena gaya hidup mewah serta lemahnya ancaman pidana. Lebih-lebih saat tertangkap, mereka hanya berstatus saksi, sementara sang muncikari menjadi tumbal bisnis pemuja sehwat. Artis dan prostitusi seakan tak pernah selesai. Artis FTV berinisial VS harus berurusan dengan polisi karena dugaan prostitusi online. Ia diamankan di sebuah hotel berbintang di Bandar Lampung berikut uang tunai 30 juta rupiah. Polisi menduga uang tunai bayaran jasa pemuas syahwat. Selain artis VS, polisi juga mengamankan dua muncikari. Penangkapan artis FTV VS terjadi hanya berlangsung tiga pekan saat publik digegarkan artis Hana Hanifa tersandung prostitusi di Medan Sumatera Utara. Hana Hanifa disebut-sebut mendapat uang 20 juta untuk memuaskan lelaki hidung belang di sebuah kamar hotel. Usai dilepas polisi, Hana menjelaskan perkara uang 20 juta lewat akun media sosialnya. Penangkapan artis VS dan Hana Hanifa menambah daftar panjang artis terseret prostitusi. Mulai Vanessa Angel, Afrelia Shakila, Anggita Sari, dan Amel Alvi. Afrelia Shakila yang terjerat prostitusi awal tahun 2019 mengatakan, godaan uang menjadi alasan ia terjerumus bisnis esek-esek. Meski demikian, ia tak menampik banyak artis punya alasan lain. Pasti kan duit ya gitu kan. Ya siapa sih cewek yang gak mau duit gitu kan. Itu karena kalau aku pribadi, aku orangnya ya inilah aku gitu kan. Ya aku kenapa begitu, ya mungkin aku kena ya butuh duit gitu kan. Mungkin kalau cewek-cewek di luar sana mungkin belum tentu mau mengakuin kalau mereka tuh melakukan hal seperti itu karena duit. Dan zaman sekarang banyak banget yang orang menengah ke atas juga banyak melakukan hal seperti itu gitu. Nyaris hampir semua artis terjerat prostitusi bebas karena hanya menyandang status saksi. Kecuali Vanessa Angel karena ia menyalahi undang-undang transaksi elektronik. Lantaran penyebaran gambar tak senonoh dirinya kepada sang Muncikari untuk selanjutnya dijadikan bahan promosi kepada lelaki hidung belang. Di kasus prostitusi, polisi hanya bisa menangkap Muncikari karena tak ada kekuatan hukum menjerat perempuan dan pria pemakai jasanya. Jerat pidana diserahkan ke peraturan daerah masing-masing. Di Jakarta, ada perda yang memungkinkan jerat pelaku terlibat prostitusi. Entah perempuan atau pria pemakai jasa. Hukuman bagi pelanggar, penjara 20 hari atau denda 500 ribu hingga 30 juta rupiah. Tak ada hukum tegas, dianggap biang peladi tak hadirnya efek jerat. Kita bisa lihat sendiri sebelum kejadian aku kan ada lagi, ada lagi gitu kan. Jadi ya kalau menurut aku, selagi itu nggak ketahuan dengan harga budget yang mungkin aja, why not, kenapa nggak gitu kan. Jadi ya nggak kalangan artis juga dan model-model lain juga. Bahkan bukan sejarah dengan model juga seperti itu juga gitu kan. Selain tak jera, mereka juga lihai memainkan strategi memanfaatkan nunci kari agar tidak masuk sel jika tertangkap. Modus yang paling sekarang dipakai oleh misalnya selebritas serata C ini adalah dia misalnya punya beberapa kontak, jadi nama saya masukin dong di list kamu gitu. Jadi kalau list A ini misalnya ada orang yang mau order, nama dia ada di sana. Jadi dia open BO-nya gitu, dia punya misalnya 4 kontak person, nama dia ada di sana gitu. Bahkan misalnya untuk yang transaksi yang dalam kota, itu tadi saya bilang mereka udah misalnya store nama ke beberapa tempat VIP, tempat viburan VIP di Jakarta, udah punya kontak person sendiri. Kalangan DPR menilai perlu segera ada aturan tegas merevisi kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang dianggap memperdagangkan muci karinya gitu kan yang kena. Sedangkan si pelaku sendiri, sebut saja pelacurnya lah begitu, itu tidak bisa dikenakan karena dianggap korban. Nah ke depan menurut saya, RKUHP kita nanti kalau dibahas kembali, ini harus tegas. Sebenarnya pasal perzinahan bisa menjerat pelaku prostitusi, tapi Arsur menilai ada kendala karena harus ada aduan lebih dahulu. Dengan demikian kasus prostitusi masih menjadi pekerjaan rumah bangsa ini, karena hukum lebih lemah dari godaan syahwat. Terima kasih telah menonton!